Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mendemonstrasikan untuk cara penginputan dan pemantauan PEWS pada SIM RS ICA IMR atau yang biasa disebut juga Pediatric Early Warning Score langsung saja untuk contohnya disini ada nama pasien dengan nama anak pasien disini kita klik dua kali pada namanya oke maka akan muncul tampilan seperti ini nah untuk menu pemantauan PEWS itu ada di nomor 15 disini ya nah jika tidak ada di kolom disini itu kita bisa buka menunya di pengkajian tambahan kemudian disini ada menu pemantauan PEWS nah kita contohkan saja kita klik dari pemantauan PEWS yang ada disini oke ini adalah tampilan menu pemantauan PEWS ya disini ada untuk kolom penginputannya kemudian dibawah sini yaitu ada grafik perkembangan tanda vitalnya langsung saja kita contoh tambahkan disini maka akan muncul dialog seperti ini nah kemudian kita langsung isi saja untuk contoh disini tekanan darahnya nadinya contoh 100 suhunya 97 atau 32 ya pernafasannya berapa SPO2 nya berapa disini kita tinggal isi saja ya apa yang perlu diisi jika sudah kita bisa langsung simpan disini maka datanya akan muncul disini jika kita ingin merubah atau menghapus kita bisa gunakan tombol pensil disini untuk merubah jika ingin menghapus kita tinggal klik tombol tong sampah yang ada disini kemudian ini untuk grafik perkembangan tanda vitalnya bisa kita lihat perbedaannya ya dari sebelum di input dan sesudah di input oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati